Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Hai sahabat rumah belajar, sudah hampir 2 bulan kita work from home dan belajar dari rumah, karena masih pada masa pandemi COVID-19. Oh ya, saya Amin Sofyan, guru multimedia SMK Negeri 8 Semarang. Pada kesempatan ini, mungkin bapak ibu merasakan hal yang sama dengan saya. Bingung dengan pembelajaran selama COVID-19, menganggap belajar jarak jauh tidak efektif? Siswa sulit mengerti dan membosankan? Oh, tidak tentunya jika kita menerapkan hal ini. Pertama, kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, kita harus beradaptasi dengan teknologi, gunakan media yang menyenangkan. Apalagi kalau bukan portal rumah belajar. Lebih detailnya seperti ini. Saya gunakan portal rumah belajar untuk kelas maya dan bangsoal. Langkah pembelajaran yang saya gunakan diantaranya Membuat WA grup kelas maya, kemudian mengirimkan link ke grup WA Melakukan pretest melalui bangsoal rumah belajar Menyiapkan tutorial projek melalui YouTube Membuat folder pengumpulan projek pada OneDrive Microsoft Membuat fitkon pembelajaran menggunakan Zoom untuk berdiskusi terkait permasalahan projek Koreksi projek dalam folder OneDrive Metode pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning Yang pertama, pengenalan masalah Dua, mendesain perencanaan projek Yaitu membuatkan video ke YouTube Tiga, penyusunan jadwal projek dalam kelas maya rumah belajar Empat, monitoring pelaksanaan kegiatan dalam kelas maya dan OneDrive Yang terakhir, refleksi Ya, sahabat rumah belajar Selain hal tadi Kita harus terus ciptakan tantangan, kolaborasi, serta bentuk tanggung jawab ke siswa Agar pembelajaran tidak berpatok pada guru, tetapi juga siswa Selanjutnya, kuatkan konsep inti materi Terus berinovasi dan kerjasama melalui sharing dengan guru lain Tutorial, lihat YouTube, pelatihan online Terakhir, kembangkan dan gunakan berbagai macam metode pembelajaran yang menarik Dengan pertimbangan saran dari siswa agar terjadi feedback dari siswa Portal Rumah Belajar menjadi partner kita di masa COVID-19 Ibaratnya, kita bisa merancang sebuah gedung yang besar Di mana kita merancang fundasi yang kokoh Seperti konsep yang kuat Diimplementasikan dengan berbagai macam metode pembelajaran Barulah kita kreasikan dengan portal rumah belajar yang asik dan menyenangkan Maka, ayo terus kita dukung dan manfaatkan portal pembelajaran Belajar.kemendikbud.go.id Karena, baik sebelum, saat, dan sesudah, pandemi nantipun Pasti portal ini memberikan manfaat bagi siswa, orang tua, guru, maupun sekolah Dimanapun, kapanpun, dan oleh siapa saja Fitur dapat digunakan pada semua jenjang pendidikan dan mata pelajaran Belajar dengan rumah belajar saatnya berprestasi dan produktif di rumah Ingat, di rumah aja